Hati, rendah diri di hadapan Allah, kita merasa hina, kita merasa, apa namanya, butuh sama Allah, kita hina, kita rendah di hadapan Allah Dan rendah hati di hadapan sesama manusia Ini dua salam Coba diberiakan dulu Kalau penjenenang belum punya yang dua ini, tidak merendahkan diri di hadapan Allah, dan tidak rendah hati di hadapan manusia Jangan pernah berharap Anda dapat berjudul Nih, seperti yang tadi sudah saya sampaikan Demikianlah Allah mengunci mata hati orang yang sembron dan sewenang-wenang Lawan kata dari tawadu itu apa? Sombong Sombong atau takabur Jadi lawannya, lawan tawadu adalah takabur, sombong Sombong itu adalah selendangku Jangan sekali-kali kau tarik selendangku itu Kau pakai selendangku itu, wahai manusia Sombong Dan sombong itu ya, dalam bahasa Arab ya Al-kibru Kiber Akbar, kiber, takabur, itu satu akar kata Yang artinya adalah sombong Al-kibru huwa batul hak wa long tunas Yang pertama adalah cirinya Menolak kebenaran Hati-hati Kalau ada orang menyampaikan kebenaran Disertai dengan dari-dari yang kuat Hujahnya yang kuat gitu ya Tapi kita tidak mau menerima itu Maka kita termasuk ciri-ciri orang yang sombong Pada saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah ada diantara kami yang suka pakai baju bagus Sepatu bagus Kendaraan bagus Perhiasannya dipakai gitu ya Apakah mereka juga termasuk orang yang sombong? Apa jawab Rasulullah? Tidak Sesungguhnya Allah itu indah Dan mencintai Kebedahan Bersyukur Justru ya Mencintai sesuatu Maka dia itu akan banyak mengingat Baik di dalam hatinya Maupun di lesannya Tidak kita lagi prasmanan gitu ya Menghadiri sebuah acara gitu ya Itu kan biasanya terhidang makanan gitu ya Dengan beraneka macam lauk-lauknya Maka ketika kita ingin mengambil makanan Kita pilih yang suka Yang tidak suka kita tidak pilih Nah Islam dengan syariahnya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW Bukanlah sebuah makanan di atas meja perasaan Yang boleh kita ambil yang kita suka Tetapi kita buang yang tidak kita suka Tidak seperti itu Kita mengakui bahwa kita mencintai Rasulullah SAW Maka hal yang bisa kita lakukan Yang paling ringan adalah Menyebut beliau dengan banyak mengucapkan salawat Allahumma suli'ala muhammad mu'ala ahli muhammad Itu yang paling ringan Dan ini juga contoh-contohnya Misalnya kita mendengar Apa namanya Adhan dikumandangkan Disitu kan ketika Mualdin itu mengkumandangkan Nah itu maka kita juga harus menjawabnya Ketika namanya disebut Maka kita menjawab dengan Kalian akan bersama dengan orang yang kalian cintai Jadi kalau misalnya kita Ya ingin dicintai oleh Nabi Dan kita ingin bersamanya di akhirat kelam Maka kita harus ya Mutlak syaratnya adalah Mencintai beliau Alhamdulillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirubbilalamin Assalatu wasalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashhabihi Wa manda'a bidakwatin islam Wa manda'masaka bisunnatir rasulihi Wa manda'a bidakwatin islam ila yaumid din Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu an la muhammad dan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'dang Alhamdulillah Segala puja dan puji syukur Marilah senantiasa kita panjatkan Hanya kepada ilahi rabbi Biarlah Allah subhanahu wa ta'ala Biarlah satu-satunya Tuhan Pencipta dan pengatur kehidupan kita Biarlah Allah yang telah memberikan Begitu banyak kenikmatan kepada kita Dan nikmat terbesar hingga hari ini Kita masih bisa memeluk iman dan islam Karena sesungguhnya itu adalah nikmat yang paling besar Yang dirasakan oleh kita sebagai umat manusia Salawat serta salam semoga senantiasa Tak henti-hentinya Kita haturkan, kita hadiahkan Terutama di momen maulib nabi muhammad Salallahu alaihi wassalam ya Pada tahun ini Ini masih di bulan robbil awal ya Kemarin di gabung kita Perayaan maulib nabi Itu kita saksikan ya Di kampung-kampung ya Sampai di kota-kota gitu ya Di tengah situasi pandemi yang seperti ini gitu ya Tetapi kita masih bisa melihat Antusias masyarakat ya Untuk memperingati maulib nabi muhammad Salallahu alaihi wassalam Kita banyak-banyak bersolawat kepada beliau Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Karena beliau adalah manusia terbaik sepanjang zaman Yang Allah turunkan sebagai rahmat Bagi seluruh alam Dan yang Allah turunkan Sebagai penebar keadilan Di atas muka bumi Semoga kita semuanya Bisa mengambil hikmah Bisa mengambil pelajaran Dari maulib nabi Yang semarak dan gegab gempita dilakukan gitu ya Tidak hanya sekedar seremonial belaka Dan semoga kita diakui oleh beliau Sebagai umatnya Tidak hanya kita yang mengakui beliau Sebagai nabi dan rasul kita Sebaliknya semoga beliau pun mengakui kita Sebagai umatnya Yang kelak di yaumil kiamah Di hari akhirat Berhak untuk mendapatkan syafaat Atau pertolongan dari beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin amin ya Rabbana alamin Kali ini saya ingin menyampaikan Sebuah materi Yaitu tentang Meraih cinta sejati Di maulib nabi Seperti yang tadi sudah saya singgung di depan Bahwa beberapa hari yang lalu Tepatnya 12 Rabiul Awal Yaitu adalah puncak perayaan Puncak penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam Yaitu Maulib Nabi Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa sih Masyarakat begitu Antusias ya Dan Biasanya Banyak sekali dari masyarakat Yang menyiapkan ya Segala bentuk seremonial Mulai dari Menyiapkan hidangan yang istimewa Yang tidak hanya Sekedar nasi Beserta dengan lauk pautnya Tetapi dilengkapi dengan buah-buahan Bisa kita lihat disini ya Ekspresi kegembiraan Dan juga rasa syukur Saat peringatan Maulib Nabi Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di berbagai daerah Mereka punya tradisi Mereka punya seremonial yang berbeda-beda Gitu ya Bahkan kita saksikan Memang luar biasa ya Luar biasa Apa namanya Penyambutan terhadap acara ini Sampai memang menyiapkannya itu Butuh berhari-hari gitu ya Kita bisa lihat di slide ya Di daerah tertentu Bahkan mereka itu Biasanya melakukan pawai gitu ya Pawai maulib Nabi Dengan membawa hidangan yang lengkap Dengan buah-buahnya dan seterusnya Kemudian kita juga bisa melihat Ada istigosa yang dilakukan secara akbar gitu ya Dan kebetulan pada tahun ini Karena kita sedang mengalami pandemi virus COVID-19 gitu ya Sekarang digelar gitu Peringatan acara maulib Nabi Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu secara virtual gitu ya Dan kemarin ada Dengan bertajuk cinta Nabi Cinta syariah gitu ya Itu digelar di seluruh Indonesia Dihadiri lebih dari 70 ribu peserta yang terdaftar secara virtual Luar biasa Itu sebenarnya apa sih gitu kan Apa tujuan dari dilakukan itu semua Nah itu yang kemudian harus kita maknai gitu Sehingga perayaan dari tahun ke tahun gitu ya Peringatan maulib Nabi dari tahun ke tahun itu Kita harapkan tidak hanya sekedar seremonial berlalu begitu saja Tetapi ada makna, ada hikmah, ada pelajaran yang harus kita ambil Ya di dalam kehidupan Nah itu yang kemudian ingin kita bahas disini Jadi kalau ditanya untuk apa ya Pasti semuanya itu adalah karena dorongan rasa cinta umat Islam kepada Nabi dan Rasulnya Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Nah ini ya Jadi ekspresi bentuk rasa cinta kepada Nabi-Nya Ya itu adalah suatu modal ya Karena dengan modal cinta ya Maka itu akan bisa Apa namanya Memberikan efek yang luar biasa Seharusnya seperti itu ya Satu pertanyaan yang harus kemudian kita renungkan dan kita jawab Sudahkah kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW Nah jadi kalau ekspresi kecintaan kita itu ya Diwujudkan dengan memberikan persiapan yang luar biasa secara seremonial ya Dengan segala sesuatu yang mungkin di hari-hari biasa tidak kita lakukan Tetapi ketika perayaan maulid Nabi kita melakukannya Jadi kita perlu melakukan refleksi ya atau perlu apa namanya Perlu melihat ya Jadi kalau misalnya kita tahu ya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu punya 4 orang paman 4 orang paman yang 2 ini beriman Sedangkan yang 2 ini sampai akhir hayatnya tidak beriman alias kafir Yang 2 ini adalah Abbas bin Abdul Muttalib yang beriman kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib Ini luar biasa pembelaannya kepada Islam Sedangkan yang 2 berikutnya Nah ini yang sampai akhir hayatnya tidak memeluk Islam Yang satu mendukung dakwah Nabi yaitu Abu Talib gitu ya Bahkan mengasuh beliau ketika beliau sudah yatim piatu gitu Tapi sampai akhir hayatnya tidak beriman ya Tidak beriman belum mengucapkan 2 kalimat syahadat Tetapi beliau mendukung ya kepada dakwah Nabi Sedangkan yang satu ini luar biasa permusuhannya kepada Islam Siapa itu? Pernah mendengar? Ya Abu Lahab Ya bahkan Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran ya Surat Al-Lahab itu Itu kan ceritanya tentang Abu Lahab dan istrinya Nah ternyata ya Abu Lahab ini adalah paman Nabi Yang begitu gembira Begitu bersuka cita Ketika mendengar kelahiran ya Muhammad ya Ketika mendengar kelahiran bayi Muhammad Mengapa? Karena pada waktu Nabi Muhammad itu dilahirkan Ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib itu kan sudah wafat gitu ya Jadi si Abu Lahab itu begitu gembira Sampai dia itu melakukan beberapa hal Dia sampai kemudian apa? Saking gembiranya maka budak wanitanya itu ya Yang bernama Suwaibah itu Langsung dia bebaskan Dia merdekahkan Ya padahal pada waktu itu Membebaskan budak perempuan Membebaskan Memerdekahkan budak perempuan itu Mahal Jadi kalau Apa namanya Sereferensi yang saya baca Kalau dikurskan dengan rupiah Itu sekitar 60 juta rupiah Bahkan lebih daripada itu Gitu Jadi karena saking gembiranya gitu ya Karena engkau telah membawa berita gembira kepada aku Wahai Suwaibah Maka engkau aku bebaskan Engkau berdekah sekarang Engkau bukan lagi hamba sahaya Itu dilakukan oleh Abu Lahab Dan saking gembiranya Dia langsung bergegas menuju rumah Aminah Dan menggendong bayi Muhammad itu ya Dengan mengelilingi Ka'bah Sambil meneriakan Hada Ibni Ini adalah anakku Ini adalah anakku Anak dari saudara laki-laki bu Sepanjang ini Seperti melakukan gerakan tawah Mengelilingi Ka'bah Jadi pada waktu itu Ka'bah ya Merupakan Ka'bah itu adalah Sebuah pusat Pusat kota Mekah Yang banyak dikunjungi oleh orang Jadi Tempat berkumpulnya banyak orang gitu Jadi Abu Lahab melakukan itu Keliling Ka'bah gitu ya Sambil meneriakan Ini adalah anakku Ini adalah anakku Saking gembiranya luar biasa Dan dia juga kemudian Mengundang para tetangga Dan kerabat dekatnya Untuk merayakan Kelahiran Keponakan tercintanya Nah itu luar biasa Abu Lahab Jadi kalau kita Pengorbanan yang kita lakukan Bikin nasi tumpeng Dengan segala bentuk Apa namanya Lau pau Kuai Dan juga buah-buahan yang lengkap Itu gak seberapa gitu ya Dibandingkan dengan Pengorbanan yang dilakukan Oleh Abu Lahab Mendengar kelahiran Keponakan tercintanya Nah itu Apa kesimpulannya Yang dilakukan Abu Lahab Dia senang Gembira Dan mencintai Bayi yang bernama Muhammad Yang baru terlahir ke dunia Ekspresinya luar biasa Itu ya Itu Abu Lahab Nah tetapi Disini bisa kita lihat Akhir dari kehidupan Abu Lahab Yang sangat menyedihkan Bahkan gak ada yang Mengurus jenazahnya ya Anak-anak kandungnya pun Gitu ya Tidak sudi Tidak sudi Memakamkan jenazah ayah Sampai berhari-hari Sampai berbau busuk Ceritanya seperti itu Sampai Ketika dimasukkan ke dalam Lian kubur itu ya Itu jenazahnya Sampai dicomkel Pake kayu Nah itu Saking terhinanya Saking apa namanya Akhir dari kehidupan Abu Lahab itu Sangat mengenaskan Karena dia tidak beriman Kepada Allah Dan Rasulullah Nah sekarang kita lihat ya Kenapa sampai akhir hayatnya itu Begitu luar biasa Penentangannya kepada Islam Karena dia tidak suka Ketika Muhammad Keponakan yang sangat Dia bangga-banggakan Ketika lahir dia sangat bangga Dia sangat senang gitu ya Ketika Nabi Muhammad Mendakwahkan Islam Membawa risalah Islam Abu Lahab tidak senang Kenapa? Karena Islam datang itu Untuk menghapuskan Segala bentuk Kedolimat Islam datang sebagai Rahmatan Islam datang untuk Menghapuskan Segala bentuk Pratek-pratek Kemaksiatan gitu ya Yang itu sangat masif sekali Dilakukan oleh Masyarakat Arab Jahiliya Pada waktu itu Suka mengubur bayi Perempuan hidup-hidup Suka curang Di dalam timbangan Suka berzina Suka mabuk-mabukan Mengundi nasib Dengan anak panah Dan seterusnya Praktek Segala macam Bentuk kemaksiatan Seperti yang kita lihat Pada saat Era jahiliya Modern Seperti saat ini Praktek riba Yang begitu Merajalela Itu banyak Terjadi ya Pada saat Islam itu Belum turun Jadi ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu mendakwahkan Islam Abu Lahab itu Menentang Dan memusuhi Da'wah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Termasuk juga Istrinya Yang diabelikan Di dalam Al-Quran Yang bernama Ummu Jamil Jadi dikisahkan Ketika Rasulullah Itu mendakwahkan Islam Ummu Jamil Ini Apa namanya Merintangi Jalan yang akan Dilalui oleh Rasulullah Dengan Memberikan kawat-kawat Dan juga Penghalang-penghalang Yang lainnya Makanya Kemudian Allah itu Mengabadikan Perlakuan Atau Apa yang dilakukan Oleh Abu Lahab Dan istrinya Dalam Upaya Untuk menghalangi Da'wah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ibad syiada Abi lahab Bina salah Kedua tangan Abu Lahab Kemudian Ma'agena'anhu Maluhu Wa makasab Tidaklah berguna Sedikitpun Baginya Harta Dan apa-apa Yang dia usahakan Saya selana Ronda Talahab Telak Dia akan Masuk ke dalam Api yang bergejolak Yaitu neraka Begitu juga Dengan Wamro'atuhu Hamalatalhatom Dan juga Istrinya Si pembawa Kayu bakar Jadi pembawa Kayu bakar itu Adalah Tukang fitnah Menyebarkan Keburukan Keburukan orang Dan memfitnah Itu kan Apa namanya Menceritakan Sesuatu Yang tidak Pada faktanya Jadi faktanya Tidak seperti itu Tapi diceritakan Sebaliknya Itulah fitnah Yang dilakukan oleh Umu Jamil Atau istrinya Abu Lahab Jadi menjelek-jelekkan Rasulullah Mengatangatai Rasulullah Bahwa Rasulullah Bukatanya Tukang sihir Tukang tulung Memisahkan anak Dari Dari orang tuanya Memisahkan istri Dari suaminya Mencerai berikan Keluarga Merusak tatanan Keluarga Itu yang Predikat-predikat Atau stigma Negatif yang diberikan Oleh orang-orang Jahiliah Pada waktu itu Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Termasuk Salah satunya Adalah Umu Jamil Jadi Apa yang bisa Kita petik Pelajarannya Dari kisah Abu Lahab Itu Yang sangat Bertolak Belakang Ketika mendengar Kelahiran Bayi laki-laki Baru Waktu itu Bersuka cita Luar biasa Membewaskan Budak Perempuannya Mengundang Kerabat Tetangganya Untuk berpesta Dan membawa Atau menggendong Bayi Muhammad Itu Bayi Rasulullah Mengelilingi Kaabah Dengan Apa Dengan Gembiranya Dan Menyebutkan Ini adalah Anakku Ini adalah Anakku Ini adalah Anakku Terus Begitu Sempanjang Perjalanan Saking Gembiranya Tetapi Apa namanya Sikap yang Dilakukan oleh Abu Lahab Ini sangatlah Bertolak Belakang Ketika Rasulullah Membawa Risalah Islam Mendakwahkan Islam Ketengah-tengah Masyarakat Perwaktu Itu Penentangannya Justru Luar biasa Apa yang Harus kita Ambil Pelajarannya Dari sini Dari kisah Abu Lahab Ini Kita melihat Sekarang ini Banyak sekali Dari umat Islam Yang begitu Antusias Dengan Perayaan Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wassalam Namun Pada saat Yang sama Tidak Kita Pungkiri Bahwa Sebagian Dari mereka Mohon maaf Sering Tidak Berbeda Sikapnya Dengan Abu Lahab Mengabaikan Islam Yang dibawa Oleh Rasulullah Kemudian Mencampakkan Syariahnya Tidak Mau Hidupnya Diatur Dengan Syariah Yang dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Alih Wassalam Yaitu Syariah Islam Dan juga Menolak Hukum-hukumnya Dengan Berbagai Macam Alasan Ya Jadi Hanya Diambil Dari Aspek Ruhiyah Spiritualnya Saja Apa yang Dibawa Rasulullah Tetapi Menolak Ketika Kemudian Aturan Di dalam Kehidupan Bermasyarakat Diatur Dengan Hukum-hukum Islam Nah Pada Hakikatnya Sikap Yang Dilakukan Oleh Umat Islam Yang Seperti Ini Ini Tidak Jauh Berbeda Dengan Apa yang dilakukan oleh Allah Menentang Jadi Secara Pribadi Itu Senang Tapi Secara Ini Apa namanya Apa yang Dibawa Yaitu Berupa Syariat Atau Berupa Risalah Islam Itu Ditolak Jadi Kita Harus Berhati-hati Dengan Sikap Yang Semacam Ini Jadi Wujud Kecintaan Kita Kepada Rasulullah S.A.W Disamping Dibuktikan Dengan Gembiranya Kita Merayakan Hari Kelahiran Beliau Tetapi Juga Harus Diikuti Dengan Ketundukan Dan Mengikuti Apa-apa Yang Telah Beliau Bawa Jadi Itulah Hakikat Cinta Kalau Namanya Orang Cinta Orang Sayang Apapun Itu Kan Akan Dilakukan Apapun Akan Dikorbankan Atau Yang Paling Minim Namanya Orang Cinta Maka Dia Itu Akan Mengikuti Mengikuti Gaya Bicaranya Mengikuti Gaya Berpakaiannya Kan Gitu Ya Kalau Orang Mencintai Jadi Misalnya Ada Seseorang Atau Generasi Muda Kita Yang Dia Sangat Mengidolakan Artis Misalnya Maka Segala Gerak Geri Segala Perkataan Ucapan Perbuatan Gaya Berpakaian Lifestyle Sampai 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 Cara Cara Dia Dalam Mengatasi Problematika Hidupnya Dalam Mengatasi Permasalah Hidupnya Akan Dia Tiru Itu Yang Namanya Mencintai Menjadikan Orang Yang Dicintai Sebagai Transetter Sebagai Idol Sebagai Idola Sudahkah Sikap Dan Pengakuan Kita Kecintaan Kita Kepada Rasulullah Sudah Dibuktikan Dengan Seperti Itu Jadi Senang Dan Bencinya Sesuai Dengan Senang Dan Bencinya Rasulullah Senang Terhadap Apa Yang Disenangi Oleh Rasulullah Benci Terhadap Sesuatu Yang Dibenci Oleh Rasulullah Ridho Terhadap Sesuatu Yang Dibawa Oleh Rasulullah Dan Mencampakkan Sesuatu Yang Dilarang Oleh Rasulullah Itu Namanya Mencintai Mencintai Berarti Mengikuti Mengikuti Semahnya Mengikuti Apa-apa Yang Telah Beliau Jadi Hati-hatilah Kita Dengan Sikap Semacam Ini Senang Dengan Kelahirannya Tetapi Menentang Syariahnya Tidak Mau Mengambil Syariah Atau Aturan-aturan Islam Yang Telah Dibawa Oleh Rasulullah Kemudian Yang Kedua Gemar Memuji-muji Rasulullah Tetapi Memilah Milih Aturannya Ada Yang Disuka Ada Yang Dibenci Dipilih-pilih Macem Hidangan Di atas Meja Makan Jadi Kalau Kita Lagi Prasmanan Menghadiri Sebuah Acara Itu kan Biasanya Terhidang Makanan Dengan Beraneka Macam Laup-laupnya Maka Ketika Kita Ingin Mengambil Makanan Kita Pilih Yang Suka Yang Suka Rasulullah Yang Yang Boleh Kita Ambil Yang Kita Suka Tetapi Kita Buang Yang Tidak Kita Suka Tidak Seperti Itu Mengakui Dirinya Sebagai Umat Yang Nabi Muhammad Tetapi Takut Dengan Aturan Yang Dibawa Oleh Rasulullah Muhammad Salam Wala Salam Nah Ini Sikap-sikap Yang Harus Kita Hindari Dan Kita Melihat Sekarang Faktanya Umat Islam Seperti Itu Yang Itu Juga Tidak Terlepas Dari Upaya Yang Sangat Masif Upaya Yang Terus Menerus Dan Gencar Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Tidak Suka Kalau Islam Itu Tegak Di Atas Muka Bungi Upaya Upaya Islamophobia Ujaran Ujaran Kebencian Sampai Yang Kemudian Paling Gres Di Momen Maulid Nabi Ini Bersamaan Dengan Itu Perancis Terjadi Penghinaan Dan Kelecehan Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu 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 Kalau Kita Memang Cinta Kalau Kita Memang Mengakui Beliau Sebagai Orang Yang Paling Dihormati Orang Yang Paling Harus Kita Junjung Tinggi Maka Seharusnya Ketika Ada Pelecehan Ketika Ada Penghinaan Nabi Kita Merasa Marah Jadi Analoginya Seperti Ini Kalau Orang Yang Kita Cintai Atau Misalnya Orang Tua Kita Atau Suami Kita Atau Siapapun Kerabat Kita Cintai Itu Dihina Orang Kita Marah Sebagai Orang Yang Normal Harusnya Kita Marah Ketika Kehormatannya Dilecehkan Jadi Sebuah Hal Yang Sangat Aneh Ketika Orang Yang Sangat Kita Junjung Tinggi Rasul Kita Nabi Kita Yang Allah Dan Para Malikat Memuliakannya Dihina Dilecehkan Direndahkan Bahkan Bahkan Oleh Sebuah Negara Kemudian Kita Merasa Biasa 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 Aja Ini Berarti Perlu Diketanyakan Bahkan Kita Mungkin Tidak Tau Kalau Ada Upaya Penghinaan Pelecehan Kepada Rabi Yang Itu Dilakukan Sangat Pasif Dan Berulang Tidak Ada Jelanya Bagaimanakah Sebenarnya Sikap Yang Harus Kita Lakukan Ketika Kita Mencintai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Yang Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Ini Dilakukan Dengan Cara Sering Berzikir Bersolawat Kepada Beliau Sallallahu Alayhi Wassalam Bisa Juga Dengan Menyematkan Nama Beliau Kedalam Nama Anak Anak Kita Itu Adalah Wujud Kecintaan Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Assalam Man Ahab Basya An Fa Aksar Ruku Min Zikri Bikol Bihi Walis Jadi Barang Siapa Yang Mencintai Sesuatu Biasanya Dia Itu Akan Banyak Mengingat Ingat Di Dalam Hatinya Dan Menyebut Dengan Misanya Jadi Kalau Kita Memang Cinta Kepada Sudah Panjang Lebar Apa Namanya Saya Sampaikan Bahwa Ekspresi Dari Kecintaan Kita Pada Peringatan Maulid Nabi Itu Tidak Cukup Dengan Kita Memberikan Sajian Yang Istimewa Yang Tidak Pernah Kita Lakukan Di Hari Biasa Tetapi Lebih Daripada Itu Di Dalam Surat Ali Imran Ayat 31 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Katakanlah Wahai Muhammad Kepada Manusia Jika Benar-benar Mereka Mencintai Allah Fattabi Omni Ikutilah Aku Jadi Wujud Cinta Kita Kepada Allah Dan Cinta Kepada Rasulullah Adalah Dengan Mengikuti Apa Yang Telah Beliau Bawa Yaitu Syariat Islam Tidak Pilih Pilih Mana Yang Kita Suka Dan Dan Kemudian Kita Tidak Tidak Pake Apa Yang Tidak Kita Suka Tetapi Tetapi Semua Apa Yang Rasulullah Bawa Sebagaimana Yang Telah Beliau Sampaikan Juga Di dalam Hadis Juga Disebutkan Bahwa Barang Siapa Yang Ridha Allah Sebagai Tuhannya Dan Islam Sebagai Agamanya Sebagai Sistem Hidupnya Sebagai Aturan Hidupnya Dan Ridha Bahwa Rasulullah Muhammad S.A.W. Sebagai Nabi Dan Rasulnya Maka Wajib Baginya Surga Jadi Tiga Hal Itu Ridha Allah Sebagai Tuhan Kita Yang Kedua Islam Sebagai Aturan Hidup Kita Dan Yang Ketiga Muhammad Rasulullah Muhammad S.A.W. Sebagai Nabi Dan Rasul Kita Maka Dikatakan Di dalam Hadis Itu Jadi Wajib Baginya Surga Tentunya Ini Bukan Cuma Sekedar Sebuah Ini Sebuah Ucapan Tetapi Seperti Urayan Tadi Di Depan Yang Panjang Lebar Bagaimana Wujud Cinta Kita Kepada Allah Wujud Cinta Kepada Rasulullah Itu Wujud Cinta Kepada Islam Sebagai Satu Satunya Ideologi Yang Harus Kita Pegang Firman Dalam Surat Al-Hasr Ayat 7 Apa Saja Yang Dibawa Oleh Rasulullah Maka Ambillah Dan Apa Saja Yang Dilarang Oleh Rasul Maka Tinggalkan Itulah Wujud Sebenar Benarnya Cinta Kita Kepada Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Kesimpulannya Jelas Apa yang Harus Kita Lakukan Sebagai Wujud Cinta Yaitu Meneladani Beliau Dalam Segala Aspek Kehidupan Apa Saja Aspek Kehidupan Itu Ya Banyak Mulai Dari Kita Bangun Tidur Hingga Kita Tidur Kembali Disitu Kita Tidak Lepas Dari Aturan Allah Dan Syariat Yang Sudah Dibawa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Urainya Insyaallah Sudah Pernah Kita Bahas Di Video Saya Sebelumnya Nanti Teman Teman Bisa Menyimak Lagi Untuk Mengingatkan Dan Untuk Refresh Bagaimana Kesempurnaan Ajaran Islam Itulah Yang Harus Kita Terapkan Dan Kalau Misalnya Kita Melihat Sekarang Faktanya Bahwa Banyak Sekali Dari Aturan Kewajiban Bagi Kita Bersama Umat Muslim Untuk Memperjuangkan Tegaknya Kembali Jadi Sampai Nanti Akhir Zaman Rasulullah Sudah Mewariskan Dua Hal Dan Rasulullah Mengatakan Bersabda Di Dalam Hadisnya Sudah Aku Tinggalkan Dua Hal Kepada Kalian Dan Kalian Tidak Akan Pernah Tersesat Tidak Akan Pernah Tersesat Selamanya Jika Menerapkan Keduanya Apa Itu Kitab Allah Wasunatan Nabi Yaitu Kitab Allah Dan Sunnah Dari Nabi Jadi Apa Perjuangan Apa Yang harus Kita Lakukan Yaitu Untuk Menegakkan Kembali Hukum Allah Di Atas Muka Bumi Ini Tidak Bisa Kita Secara Individu Memang Bisa Melaksanakan Islam Di Dalam Kehidupan Yaitu Dalam Hal Dimensi Yang Pertama Rukun Iman Dan Rukun Islam Dan Dimensi Yang Kedua Yaitu Tentang Makanan Minuman Pakaian Ahlak Kita Bisa Menerapkannya Tetapi Dimensi Yang Ketiga Umat Islam Ketika Ingin Menerapkan Ini Terhalang Kenapa Karena Tidak Bisa Diterapkan Itu Secara Individu Karena Dimensi Yang Ketiga Di Dalam Hukum Islam Itu Berkaitan Dengan Banyak Orang Namanya Ekonomi Itu Harus Berhubungan Dengan Banyak Orang Simpan Pinjam Kemudian Sewa Menyewa Jual Beli Itu Kan Tidak Bisa Kita Terapkan Secara Individu Itu Berhubungan Antara Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Kemudian Masalah Pendidikan Kemudian Masalah Sosial Kita Hidup Bermasyarakat Kita Bertetangga Misalnya Dan Banyak Hal Yang Lainnya Seperti Yang Sudah Pernah Saya Bahas Di Video Saya Yang Sebelumnya Jadi Memang Mutlak Untuk Penerapan Di Dimensi Yang Ketiga Ini Membutuhkan Pengaturan Oleh Sebuah Negara Nah Faktanya Kita Saksikan Pada Saat Ini Tidak Ada Satu Negara Pun Di Dunia Ini Yang Menerapkan Syariat Allah Secara Total Sehingga Kemudian Hampir 80-90% Hukum Hukum Allah Yang Ada Di Al-Quran Dan Diterapkan Secara Sempurna Yang Kemudian Membawa Efek Pada Kerusakan Yang Terjadi Pada Umat Manusia Jadi Kalau Dulu Islam Datang Itu Pada Saat Kondisi Masyarakat Mekah Itu Dalam Kondisi Yang Sangat Parah Mereka Jahili Seperti Yang Sudah Kita Bahas Tadi Depan Praktek Riba Mabuk Mabukan Kemudian Perzinahan Dan Sudah Lumrah Pada Saat Ikan Mendengar Bayi Perempuan Dilahirkan Maka Seorang Bapak Itu Malunya Luar Biasa Dan Mereka Bergegas Untuk Membawa Bayi Yang Baru Dilahirkan Ke Tengah Padang Pasir Dan Dikubur Hidup Di Nah Ternyata Apa Yang Dilakukan Apa Yang Dipraktekan Oleh Masyarakat Jahiliah Pada Saat Itu Sekarang Ini Terulang Dengan Versi Yang Baru Jadi Boleh Disebut Sekarang Ini Neo Jahiliah Jadi Jahiliah Gaya Baru Ya Praktek Praktek Itu Sama Bentuk Perbuatannya Sama Cuma Masyarakat Sudah Berbeda Dengan Masyarakat Yang Lebih Modern Nah Ini Merupakan Sebuah Indikasi Bahwa Ya Allah Tidak Ridha Kepada Kita Sehingga Kemudian Wajar Kemudian Ketika Kita Melihat Banyak Terjadi Kerusakan Ataupun Kemasyiatan Sebagaimana Allah Berfirman Di Dalam Surat Arun Ayat 41 Telah Tampak Nyata Kerusakan Di Daratan Dan Lautan Akibat Ulah Tangan Manusia Agar Allah Merasakan Sebagian Dari Akibat Perbuatan Mereka Agar Mereka Kembali Artinya Kembali Mengambil Syariah Allah Mengambil Syariah Yang Didakwahkan Oleh Rasulullah Yang Dulu Pernah Tegak Jadi Wujud Kecintaan Kita Kepada Allah Dan Rasulullah Harus Dibuktikan Dan Komitmen Kita Sebagai Seorang Individu Ataupun Kita Bagian Dari Umat Apa Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Seorang Individu Jadi Kita Berharap Setiap Peringatan Maulid Nabi Itu Akan Membawa Sebuah Lecutan Semangat Di Dalam Diri Kita Untuk Memperjuangkan Kembali Apa yang Diperjuangkan Oleh Rasulullah Karena Faktanya Apa yang Beliau Bawa Itu Tidak Bisa Kita Terapkan Secara Total Karena Memang Ketiadaan Sebuah Institusi Negara Yang Menerapkan Syariah Kita Berharap Semangat Maulid Nabi Itu Akan Membawa Perubahan Kepada Diri Kita Kalau Secara Pribadi Maka Kita Akan Semakin Berkomitmen Untuk Mencintai Rasulullah Yaitu Dengan Taat Dan Terikat Terhadap Seluruh Hukum Syariat Islam Tanpa Pilih Tanpa Tapi Dan Tanpa Nanti Kemudian Yang kedua Kita Akan Semakin Giat Belajar Sakofa Islam Semakin Giat Tolabul Ilmi Majelis Ilmu Yang Dengan Begitu Lewat Majelis Majelis Ilmu Itu Ilmu Kita Akan Semakin Bertambah Ketaatan Kita Akan Semakin Kuat Menghujam Berkumpul Dengan Orang Orang Yang Tepat Yaitu Orang Orang Yang Berilmu Dan Orang Yang Soleh Secara Pribadi Kemudian Yang ketiga Kita Bisa Memperbagus Ahlak Sebagaimana Kita Tahu Bahwa Ahlak Rasulullah Itu Adalah Al-Quran Tidak Ada Cacat Tidak Ada Celah Walaupun Beliau Adalah Manusia Biasa Tetapi Memang Allah Sudah Apa Ya Memberikan Contoh Yang Terbaik Pada Diri Rasulullah Secara Pribadi Maupun Sebagai Beliau Sebagai Kepala Keluarga Kemudian Panglima Perang Sebagai Pemimpin Sebuah Negara Sebagai Ya Banyak Perang Rasulullah Disitu Akan Banyak Dicumpai Teladan Dan Contoh Contoh Terbaik Yang Bisa Contoh Di Dalam Kehidupan Ya Kemudian Meningkatkan Kualitas Ibadah Islam Dan Apapun Yang Dianjurkan Oleh Islam Itu Sebagai Prioritas Dalam Kehidupan Itu Kita Sebagai Seorang Individu Dan Kemudian Kita Bagian Dari Umat Kita Punya Kewajiban Untuk Memperjuangkan Kembali Tegaknya Syariat Islam Di Muka Bumi Ini Ya Tentunya Kita Tidak Bisa Sendiri Kita Harus Berjamaah Kita Harus Saling Ta'amun Saling Tolong Menolong Di Dalam Kebaikan Dan Ketakuan Mengkaji Sakhova Islam Yang Dengan Begitu Kemudian Kita Akan Paham Step Step Apa Saja Yang Harus Kita Lakukan Agar Kita Bisa Mengambil Bagian Mengambil Peran Dalam Berkontribusi Menegakkan Kembali Syariat Islam Di Buka Bumi Ini Jadi Mungkin Itu Yang Bisa Saya Berikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terus Kita Nanti Akan Mengkaji Mengkaji Dan Mengkaji Dengan Level Pemahaman Yang Lebih Bisa Meningkat Lagi Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh